Hai unboxing nih minyak unyil udah nggak tahan nungguin yang lain mau makan udah deh gua makan duluan aja gua buka dulu jadi tadi udah ada juga tambahan selain pangsit pangsit nih selain itu tadi beli juga tambahan nih gua udah nyoba waduh mantapnya luar biasa lu punya mantap-mantap renyah kayak mie terkenal di restoran jadi nah ini dia unboxingnya ini ada sambal tadi juga ada bakso lengkap lah pokoknya udah jadi gua pakai kuahnya sedikit untuk bikin dia agak nyemak-nyemak sambalnya ini juga enggak terlalu banyak kita aduk kayaknya mienya asik nih cocok nih mienya enggak gede-gede mie kecil kayaknya nikmat kalau dimakan buat nyemak-nyemak gitu nggak pakai kuah tapi selera sih nanti kita taste gimana nya bakso nya udah ditaruh sedang diaduk supaya kuahnya juga sedikit melarutkan ya tapi suka-suka sih kalau ada yang seneng pakai kuah banyak emang kuahnya kalau dikasih di lebihan boleh ninjil lebih banyak sedikit jadi kita boleh ada nanti kita minum kuahnya kita ngerasain kuahnya seperti biasa sekarang kita coba gimana rasanya ya mari mari jangan lupa berdoa berdoa dulu tadi saya udah berdoa makan biar lo tambah enak style nya style Chinese mie ayam nih bakmi jadi bukan mie ayam tapi bakmi nggak manis seperti mie ayam lainnya jadi expect nya ini adalah seperti bakmi Chinese style tapi atau oriental ya tapi juga rasanya lebih gurih bukan manis saya yakin ini halal jadi please order recommended recommended good job Om teman-teman bunyinya enggak pakai isi dari kerupuknya aja tapi kerupuknya juga enak aku stop dulu jadi kayak restoran-restoran itulah cobain rasanya enggak kasinan mantap deh pokoknya cocok buat lebih karabatnya ayam karena enggak manis Oke begitulah sodas-sodas thank you minum kuahnya minum sukses terus usul siapa tahu bisa dipikirin untuk bikin yang frozen jadi kita kapanpun kita mau kita bisa ambil dari dari kulkas tinggal dimasak minyak dipanaskan lagi kuahnya dipanaskan minyak masukin mantap sukses thank you